Pondok Yanbu Bismillah Yambu'ul Quran Tentu Saat menyebutnya Tidak akan lepas dari Pendiri Pendiri Yambu'ul Quran Asyikh Al-Qur'an Al-Mukri Faridu Ahrihi Faridu Asrihi Wahidu Dahrihi Asyikh Muhammad Arwani Al-Qudusi Yang sering kita kenal Dengan sebutan Mbah Arwani Jadi dulu Ketika Mbah Arwani sudah melanglang Buana Nyantri dari pesantren ke pesantren Lainnya Saat sudah Memantapkan diri untuk kembali Ke kota asal Yaitu Kudus Dan menurut catatan itu Sekitar tahun 1942 Beliau mulai Menetap di Kudus Dan mengajar Santri-santri pun Sudah mulai berdatangan Dari Kudus dan luar Kudus Ya Tapi ya memang Namanya Model pesantren Ala Pesantren alami Seperti Yambu'ul Quran Itu memang Santrinya yang datang duluan Jadi Mbah Arwani dulu belum punya bangunan Untuk menampung santri Jadi ya Santri-santri dimana Tinggalnya Ya sementara Sebelum ada Bangunan paten Untuk asrama santri Ya tinggalnya di rumah Tetangga Sampai Tahun 70 Itu baru punya 6 kamar 6 kamar Untuk putra Yang kemudian 3 tahun kemudian 7-3 baru punya 6 kamar Untuk putri Ini mungkin awal Terbentuknya sebuah Komplek khusus Dalam sebuah lingkungan Pondok pesantren Yang kemudian Pondok itu Oleh Mbah Diberikan nama Yambu ul-Quran Yang Berarti sumber Al-Quran Yang tentunya Saat ini Yambu ul-Quran Tidak hanya ada Di Kudus Tapi juga Ada di luar Kudus Bahkan Sampai luar Jawa Kalau di Kudus sendiri Ada 9 titik 9 titik Pondok Yambu ul-Quran Tentunya Dengan berbagai macam Model Dan Tambahan-tambahan Sesuai kekinian Tapi tetap Sebagai Warna yang dominan Dalam Pondok itu Adalah Al-Quran Sampai sekarang Sudah ada Berapa Gedung ya Asetnya Gedung Menyesuaikan Dari Unit masing-masing Misalkan Di Kudus Misalkan Ada 9 unit Itu ada Ada bangunan Di Pondok Pusat Ini yang Awal mula Didirikan Mbah tadi Jadi di pusat Itu yang ada Di Kajeksan Itu ada Pondok Untuk Dewasa Putra Ada juga Bangunan Untuk Pondok Dewasa Putri Terus nanti Terus nanti Kita akan Pindah Ke Pondok Anak-anak Kesebelah Utara Itu Di daerah Kerandon Itu juga ada Bangunan Dengan berbagai macam Fasilitas Sesuai kebutuhan Anak-anak Yang dulu Memang Anak-anak ini Muncul Ya Karena Bapak-bapaknya Juga Jadi mungkin Dulunya Bapak-bapaknya Menghafal Quran Sudah 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 Tua Itu Merasa Agak Berat Mungkin Namanya Sudah Tua Sudah Sudah Banyak File Di dalam Otaknya Akhirnya Kan Kalau Belajar Waktu Kecil Itu Kan Nakshi Al-Hajar Seakan-akan Mengukir Di atas Batu Akhirnya Minta Didirikan Yang Anak-anak Maka Berdirilah Kerandon Yang Kemudian Saat itu Konsepnya Karena Anak-anak Kemudian Di Integrasikan Dengan Pendidikan Formal Saat itu Formalnya Adalah Anak-anak Ya Madrasah Ibtidaiyah MI Jadi Mondok Di situ Sekolah Di situ Otomatis Kan Ada Bangunan Untuk Pondok Pesantren Sebagai Asramanya Ada Pula Bangunan Untuk Sekolah Formalnya Nanti Akan Pindah Lagi Itu Yang Anak-anak Putra Nanti Ada Anak-anak Putri Di Karang Malam Terus Nanti Ada Remaja Yang Di Atas Umuran MI Karena Begini Ketika Sudah Didirikan Yang Anak-anak Para Wali Santri Juga Tetap Ada Yang Berkeluh Kesah Pak Yai Kami kok Kalau Mendaftarkan Anak kami Di umuran SD Atau MI Itu Belum Tega Khususnya Khususnya Ibu Kalau Bapak Bapak Malah Senang Gak Ada Yang Ganggu Di rumah Rata-rata Ibu Ibu Itu Keluh Kesahnya Gak Tega Kalau Memonurkan Anak Di Umuran SD Itu Kan 6 Tahun 7 Tahun Belum Tega Dan Banyak Akhirnya Didirikan Untuk Yang Umuran Remaja Yaitu SMP SMA Sanawi Aliyah Untuk Sanawi Aliyah Ini Kalau Dikudus Itu Yang Bu'ul Quran Yang Putra Ada Di Bejen Bejen Ini Masih Kota Nanti Ada Di Menawan Kecamatan Gebok Sukun Keutara Itu Yang Putra Nanti Ada Yang Putri Di Coloh Ada Juga Di Kewanaran Putra Di Putri Jadi Titiknya Banyak Cuman Kenapa Beberapa Titik Ini Kemudian Sama-sama Remaja Kenapa Tidak Dikabungkan Karena Memang Konsepnya Agak Beda Misalkan Yang Di Kerjasan Itu Pondoknya Di Yambuk Tapi Sekolah Di Luar Kalau Yang Di Menawan Mondoknya Di Pondok Menawan Itu Sekolah Di Jadi Ibarat Apa Ya Restoran Kalau Pondok Itu Di Ibaratkan Restoran Itu Harus Siap Dengan Berbagai Menu Menu Utamanya Tetap Nasi Kalau Yambuk Al-Quran Berarti Menu Utamanya Adalah Al-Quran Tetapi Menu Tambahannya Lauk Pauknya Ini Bisa Berbeda Bisa Disana Ada Pendidikan Formalnya Bisa Formalnya Di Dalam Bisa Diluar Sesuai Dengan Keinginan Tadi Dan Usulan Para Wali Santri Yang Jelas Memang Itu Adalah Dorongan Dari Wali Santri Sehingga Terwujudlah Gedung-gedung Yang Berada Di Sembilan Titik Kalau Dikudus Kalau Dilar Kudus Ada Di Pati Ada Di Bogor Di Kepumen Sampai Ada Ada Di Batam Ada Di Kalimantan Selatan Di Pantai Cabai Kalau Dari Banjar Masin Sekitar Masih Satu Jam Setengah Naik Mobil Terus Ada Juga Di Kalimantan Tengah Itu Di Pangkelan Embun Pangkelan Embun Itu Beberapa Perkembangan Dan Perluasan Pondok Pernah Didatai Sekarang Jumlah Santrinya Semuanya Ada Berapa Kalau Yang Di Luar Mungkin Ada Datanya Di Kantor Tapi Yang Mungkin Lebih Familiar Yang Sering Saya Muter Itu Ya Dikudus Sendiri 100 Ribu Kalau Dikudus Sampai Kan Tadi Sembilang Titik Sekitar 3.700an Jadi Kalau Dikudus 3.700an Mungkin Nanti Kalau Sampai Luar Ya Menyesuaikan Itu Jumlahnya Karena Data Terupdate Belum Kita Ambil Karena Masa Corona Ini Kalau Ustadz Dan Ustadzahnya Ustadz Dan Ustadzahnya Otomatis Menyesuaikan Jumlah Santri Di Satu Unit Tadi Secara Umum Kita Bisa Menghitung Itu Sepuluh Per Sepuluh Jadi Begini Satu Badeng Sepuluh Maksudnya Gini Sepuluh Santri Itu Dipegang Oleh Satu Ustadz Sehingga Perjalanan Pembelajarannya Itu Semi Semi Privat Karena Memang Kita Fokusnya Di Hafalan Al-Quran Jadi Jangan Sampai Sesuatu Yang Sudah Dihafal Hilang Karena Kita Menghafal Bukan Merekam Kalau Merekam Kayak Kaset Sidi Sebelum Sidenya Rusak Rekamanya Masih ada Tapi Kalau Orang Kan Menghafal Sebelum Orangnya Rusak Orangnya Masih Sehat Masih Seger Buger Gagah Berkasa Hafalnya Bisa Hilang Pagi Pagi Habal Sore Hilang Bisa Masih Seger Buker Belum Sampai Sore Siang Hilang Juga Bisa Makanya Ada Pengawalan Sekitar Tadi 10 Santri Dikawal 1 Tadi Tadi Tadi